Halo teman-teman semua, dengan saya Vesrutvi di Devindo. Kalau kalian cari tutorial gimana caranya nge-hide upbar ketika scroll, nah, kali ini saya akan membuat itu. Tapi sebenarnya, kalau kalian menggunakan silver upbar, itu sudah menyediakan, tapi ada beberapa cache, pasti kalian ingin tetap pakai upbar, tapi pengennya ya scroll di-hide. Nah, gimana caranya? Igetin terus video ini. Oke, pertama kita harus mendefinisikan bolehan ketika ini si upbar kondisinya sebagai hide apa show. Nah, jadi di sini saya definisikan bold untuk is upbar, sama dengan defaultnya adalah true. Nah, ini ketika si upbar tampil, nah ini berarti defaultnya adalah true, saya definisikan di sini, jangan lupa untuk final. Nah, terus selanjutnya, kita definisikan untuk scroll kontrolernya, jadi final scroll controller. Nah, seperti ini, saya definisikan scroll controller juga. Nah, selanjutnya, kita menggunakan init state untuk melisten scrollnya di sini. Nah, ini ketika kita naik turun, ini kita harus listen. Nah, di sini basic banget saya meluping si teks you have passed the batan in the many times 100 kali. Jadi, ini untuk tampilan aja, jadi untuk memudah kita untuk scroll nanti, untuk contohnya. Nah, selanjutnya, kita meng-init state untuk melisten si scroll controller. Nah, kita menggunakan init state untuk definisikan pertama kali untuk melisten si scroll controller. Lalu, di atas super init state ini, kita definisikan ketika pertama untuk scroll down, dan selanjutnya untuk scroll up. Nah, berarti kalau scroll down, kita definisikan true, dan untuk scroll up, definisikan false. Nah, pertama kita listen untuk scroll up aja. Berarti scroll controller.atlisten, nah, ini kita bisa lihat, dia auto-complete karena saya udah pernah membuat hal serupa, jadi dia terdesk karena gak pake ribet otomatis, dia akan mengganti si fbar sebagai false ketika dia naik, maksudnya. Nah, ketika dia turun, si fbarnya ini didefinisikan sebagai true. Nah, karena tadi kita mendefinisikan final, dia akan error karena kita bisa menguang ini, jadi tidak perlu menggunakan final, kita cukup menggunakan ball is upbar. Nah, di sini ada indikator biru. Kenapa? Karena si fbarnya ini belum kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan untuk menghide si fbarnya ini. Gimana caranya? Ketika scroll hide, jadi di sini tinggal didefinisikan aja ketika true, maka ngampilin fbar. Nah, ketika false, kita menggunakan preference size. Nah, seperti ini. Kita definisikan show-nya sebagai sexbox, karena kita tidak akan mengisi apa-apa. Lalu preference size-nya kita definisikan size. size. Nah, kita bisa definisikan seperti ini. Lalu di sini ada size.error method. Karena bukan size.error, tapi size.error. Nah, seperti ini. Ada indikator ini, berarti kita tambahkan const. Seperti ini. Nah, ketika kita scroll, maka dia akan hide. Tapi di sini belum menghide. Karena apa? Kita coba dulu deh. Nah, ini karena kita belum menaruh si listener-nya, si scroll controller ini, pada list view yang telah kita bikin. Nah, tinggal dia definisikan aja. Controller, scroll controller. Kita save otomatis. Ketika kita scroll, dia akan menghide si appernya. Nah, ini tidak berlaku, karena kita harus otor restart. Kita coba ulang lagi. Ketika kita scroll. Nah, sorry. Nah, ini kita bisa melihat, tapi kayaknya kebalik. Nah, ketika kita scroll ke atas ke bawah, dia nge-hide, tapi dia kebalik, karena kita menaruhnya di sini, bukan reserve, tapi dia sebagai. Nah, kita balik ini, atau kalian balik aja true post-nya. Kita save, kita hot restart, seperti ini. Dan ketika kita scroll, otomatis hilang. Nah, ini tapi nggak smooth, karena kita nggak bikin animasi untuk si height-nya. Nah, kalian bisa nge-wrap si animasi ini, atau saya contohkan aja. Di sini kita wrap, menggunakan reverse height juga. Kita definisiin seperti ini. Lalu shell-nya, kita definisiin balik si empire yang telah kita tentukan tadi. Nah, seperti ini. Ini size-nya. driver size height-nya, kita atur untuk tools bar height. Jadi, setinggi ini untuk si driver size-nya. Kita definisiin course juga. Lalu selanjutnya, ini belum ada animasinya, jadi hampir sama persis kayak tadi. Jadi, ketika scroll up, scroll down. Nah, ini. Selanjutnya, berarti kita harus me-wrap animasi untuk e-bar-nya ini. Nah, saya ganti dengan animated controller. Animated controller. Eh, container maksudnya. Seperti ini. Lalu duration-nya, kita bikin durasi. Duration. duration sekitar milishaken aja. Sekitar 200. Sepertinya cukup. Kita definisiin untuk shell-nya. Yang kita paste fungsi yang tadi. Nah, ini kita definisiin cons. Selanjutnya, si animated controller ini belum tahu kondisinya ketika height, ketika show berapa. Jadi, kita harus mendefinisikan si height-nya. Ketika dia true, berarti kita menggunakan k toolbar karena tingginya ini. Ketika false, kita definisiin sebagai 0. Nah, seperti ini. Kita save. Tapi harusnya, nah, ini kepotong. Karena apa? Karena kita menggunakan save area. Nah, untuk meng-solve-nya gimana? kita tambahin aja tingginya ini ditambah dengan media query of contact.size lalu height top sorry, bukan size tapi padding karena kita akan mengecek padding pada top. Nah, ini untuk mengkondisikan atau melihat save area-nya ini berapa size-nya. Nah, ketika save otomatis akan menyesuaikan. Nah, jadi bedanya si top bar ini untuk mengecek save area-nya. Nah, keatul bar ini tingginya si top bar ini. Ketika kita scroll dia akan smooth. Nah, ini kita bisa melihat. Oke? Cukup sederhana untuk meng-hide atau show si e-bar-nya ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. See you!